Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pembisah Halopalembang di edisi hari ini di tanggung 22 Agustus 2023, aku Didi Valdian. Dan aku BCA Seferimana yang bakal ngawani Mangcebice, tentunya Mangcebice mungkin sekarang baru balik begawai, Bukan baru-baru nak pergi, baru nak pergi begawai, tapi baru balik nganter anaknya sekolah. Iya, aku kira baru balik semalam, karena sibuk persiapan, karena kita sudah masuk tahun pemilu ya. Dan Cak, biasanya setiap hari di Halopalembang dari jam 9 sampai jam 10, kita mendatangkan narasumber yang sudah dua kali, tiga kali, atau yang baru pernah sekali, tapi dengan tema yang beda-beda. Nah, tema kita hari ini adalah kontribusi aktif generasi muda dalam pemilihan umum merajut masa depan bangsa. Kira-kira siapa yang pantas, yang pasnian untuk berbicara masalah tema kita hari ini? Tentunya uangnya yang berkompeten dan juga ahli di bidangnya dan punya pengalaman. Betul, yang digadeng-gadeng katanya, uang kayu lamu, bisnisnya banyak, belagak. Wah, langsung memang Cak Didi dikendalakan. Langsung aja kita undang, ini sudah ada asing lagi di Halopalembang, itu ada Bapak Muhammad Hidayat, SE, MSI, selaku Ketua Badan Kehormatan DPR di Kota Palembang. Selamat pagi, Kak, muda. Apa kabar, Kak? Salam sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Biasa di Sapa, kalau di Sospet, di hari-hari juga dipanggil muda. Muda. Muda tuh Muhammad Hidayat. Tapi memang masih muda, ya? Masih muda. Kalau di Jingo-Jingo, Cak umur 22, Kakak, nih. Kali sepempat. 26 lah. 26 lah. Kalau 22 tuh, Jingo anian. Bukat gitu. Kak, kalau di DPR, kita sudah berapa periode ini? Ini sudah ke-3. Tiga periode, ya? Ketiga dari 14 tahun. Total per hari ini 14 tahun. Betul. Karena kita kemarin sempat juga menghadir ke Kak Muda, Kak Dayat kesini. Tapi dengan tema yang lain. Mungkin ada yang belum nonton. Ya. Mungkin ada di mana-mana, ternyata kita partahnya kuning. Kebetulan Ketua Golkar, Palemang. Ketua Golkar, ya. Dari 2016. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sudah banyak pengalaman, sudah tahu kondisi yang sudah in touch ke masyarakat, Kak, ya? Betul. Mungkin boleh dong, Kak, spil sedikit apa mempandangan kakak tentang generasi muda sesuai dengan tema kita di kota Palemang ini? Yang jelas, pemuda itu sangat dibutuhkan, khususnya di kota Palemang. Karena pemikiran pemuda itu pasti lebih fresh, smart, dan mempunyai kreasi yang tinggi. Ya. Seperti itu. Bagaimana kita akan memadukan keinginan masyarakat yang milenial, sekarang Gen Z ya sudah ya. Ya. Gen Z sampai yang senior. Betul. Seperti itu. Itu yang harus kita combine. Mungkin disinilah peran pentingnya para pemuda-pemuda kota Palemang. Ya. Nah, kalau di era zaman Kak Dayat dulu, sudah 3 periode, itu artinya sudah 15 tahun yang lalu. Ya. Tapi itu di DPR. Pastikan ngejalani dunia politik kan pasti sudah bertahun-tahun sebelumnya. Akhirnya sudah masuk 3 periode. Nah, bandingnya, Kak, di era kakak dulu sebagai anggota DPRD yang paling muda mungkin, dengan yang sekarang ini, yang di milenial zaman barbar ini. Sebenarnya, kalau tingkat kesulitan, itu 2008. Kenapa? Di mana banyak penolakan atas generasi muda. Karena dulu kan, pada saat aku dulu nyalon DPRD 2008, itu sangat, sangat, apa, sangat banyak, ah, nggak mungkin bisa. Iya. Ah, masih kecil. Underestimate ya, betul. Karena aku masih kuliah dulu. Masih umur aku 22 tahun. Jadi, aku mulai kampanye itu 21. 22 setahun. Itu pada saat 2008 itu, aku bantu. Kebenaran, aku juga aktif di organisasi. Oke. Di AMPG juga. Nah, jadi, memang benar-benar, kita tuh harus terjun langsung. Karena belum ada media sosial. Belum ada IG, belum ada Facebook. Betul. Facebook ada, tapi kan belum banyak yang menggunakan internet. Di zaman dulu. Karena kuota ya masih mahal. Iya. Rumah ASI, Barado TV kemarin. Iya. Iya, tahun kemarin. Kredak pulau. Iya, bener. Bener-bener. Oke, Kak Dayat. Nah, kalau, kenapa sih, Kak, dari, kalau kita jiwakan di, mungkin kayak, Mamang ASI, yang sudah tua, di atas usia 50, baru nyalek, atau baru terjun ke dunia politik, dan sekarang, apa, Kak Hidayat, di era muda? Atau ada, karena kemarin keluarga, atau, siapa yang ngasih support, Kak? Jadi, yang pasti, pertama kali aku ikut, dalam tahu tentang, kampanye, itu dulu 2004, aku, sempat ikut, um aku jadi sopir. Nyupir um aku, Pak Yansuri, aku nyupiri. Jadi, disitu, kita banyak belajar, nungguin dia, ngikutin dia, komunikasi dengan, ketua-ketua kecamatannya, rantingnya di Partai Golkar, karena beliau ketua Golkar. Nah, jadi, disitulah, belajar, input dulu ya, input, proses dulu, karena belum berani output, karena kita belum berani, apa dia sih, enggak ngapoi, kalau gitu, aku di Trimoda, tetapi pada saat aku, pas, 2008, pembukaan Pilek, yang pasti, yang pertama kali ya, omong tuaku, emak aku, jadi emak aku, pas aku balik, lagi, habis olahraga, lagi main PS, aku ingat itu, nah, kamu ketemu lah, wak kau, ngapoi aku ngomong, lah, kau kan ngamil lo, kok senyum kau ikut dia, kau nak jadi dia, ya gala, itu udah, kau sekarang mandi, temui dia, kau ngomong, kau nak nyalek, aku yang dukung kau, aku yang support kau, jadi itu yang, membuat kita, wah iya, benar, berawal dari doa orang tua, iya, saya mau jadi anggota DPR, ya karena paling penting kan, kalau tidak ada support, tidak ada dorongan, kalau cuma kawan-kawan, oh iya, kau maju lah, maju lah, siapa nak? Mayarnya, buat spandu dulu mahal, 20 tahun yang lalu, Kak, itu era muda itu, sudah banyak, tidak ada, belum ada, belum ada, yang di keringkat kota Palembang, itu aku, keringkat pusat, itu almarhum perca, oh, oke, jadi, itu yang, menjadi sentral, di sumsel ini kan, betul, anggota DPR termudo, kota Palembangnya, aku, yang DPR ini, almarhum perca, yang jadi barometer ya, jadi barometer, Cak, Kak muda deh, Kak Hidayat, karena kita sebagai, kaum milenial, memberikan inspirasi, kepada pemirsa lo, paling mahal muda-mudo, tema kita hari ini, ada generasi muda, Cak, mana sih, kak, meningkat kekesadaran, kita sebagai kaum muda ini, yang untuk, bisa, terjun ke dunia, politik, tau deh kan, kalau kita nongkong-nongkong, ngebahasnya tentang, lifestyle, segala macam, kesana-kesana tuh, caknya sangat sedikit, memang benar, jadi disinilah, aku selalu, setiap tahun, setiap acara, aku selalu, karena aku betul-betul ketua KNPI, Sumsel, jadi aku juga selalu, memberikan semangat, dan motivasi, kepada rekan-rekan, rekan-rekan, berarti kan yang seumuran, sama, ya, junior, jadi yang kaderisasi, jadi disinilah, peran penting, kalau kita cuma bisa ngatau, semua orang itu bisa, betul, sekarang, cak Manok, kita bisa ikut, kita bisa ikut memperbaiki, dan kita bisa ikut memberikan sumbang sih, kalau cuma sekarang, wah, min, min, ini, 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 itu, semua pun bisa, malah, itu kan yang, artian, banyak yang, netizen-netizen yang hoa kan, yang aplikasi, apa, akun bodong, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan, peran kita sebagai pemuda ini, bisa menjadi, mewakili pemuda yang lainnya, jadi pertama kali, aku juga berasa, ya aku harus bisa, aku harus maju disini, kenapa? Aku harus bisa menyuarakan, menjadi, wakilnya budak pelembang, budak abigi-abigi pelembang, zaman itu, kan aku masih umur 22 tahun, kan, jadi aku masih abigi, masih bujangan, nah, aku harus jumbo, kenapa? dengan semangat aku, karena aku yakin, kalau kita, niatnya baik, pasti hasilnya baik, tidak mungkin, nah, jadi itu yang aku yakin, tapi bagaimana pun, ya, kita harus, menguasai dulu, pada saat tanya jawab, menguasai, tupuksinya apa nih, misalkan kita tidak jadi caleg nih, ya, terlihat dulu, aturan, KPU-nya seperti apa, syarat KPU-nya dilengkapi, nah, sudah itu, tupuksinya apa, menjadi anggota DPR-nya, tugas, pokok, dan fungsinya itu apa, kita harus pelajari dulu, karena kaget, kalau ditanya, pas kampanye, nemui, hanya nemui, maknya asih, ah, kalau nih, masih budak, iya, pacak apa kok? benar, masa ambil pacak, lawas dengan kunji, datang pacak, ngebeda ke, mana mana sih? karena pernah, pernah kami, aku juga pernah, di satu kampung, dia omongi, Pak, Dek, adik ini jadi DPR, sumuran anak aku, pacak apa, kamu bangun jalan, perbaiki jalan rumahku? aku jawab apa, tidak pacak, jadi waktu ngomong, wuh, tidak pacak, itulah kan, masih kecil, masih tidak pacak, apa-apanya, aku ngomong cuman, aku diemi, sudah tengok, aku ini sebagai anggota DPR, calon anggota DPR, fungsi aku budgeting, bisa mengusulkan, bukan memperbaiki, memperbaiki itu PU, tugasnya kepala PU, dinas terkait, jadi kami sebagai DPR itu, budgeting, anggaran, cuman bisa, bisa controlling, dan gitu, ngenduka anggaranya, akhirnya apa benar? nah ini baru budakmu dong, ngerti aturan akhirnya, yang ngatuh aku tadi, yang gak seneng aku tadi, akhirnya berbalik, wuh, ini baru budak pinter, tahu aturan, nah banyak yang seneng, akhirnya memuji, akhirnya kita, wuh, berarti yang kemarin itu, bubudi kalau, katanya, pacak, bangun jalan, bersih ke ini, lah bukan tugas PU, betul, benar kan? jadi kita harus yakin, dengan, apa tufoksi kita, jadi jangan kita ngomong, orang bisau bangun, aja kita kayak DPR, jadi suruh bangun, buat pempek, kacau gitu, ada tugasnya masing-masing, dan itu terbukti, sudah tiga periode, untuk, untuk menginisiasi, untuk diberikan kepercayaan, dari masyarakat, tapi kan ini kak, kalau udah tiga periode, itu kan, zaman ini makin beda ya, kalau dikataan Cek Mang Cek Didi, sekarang itu zaman barbar, apalagi sudah banyak, sosial media itu, sudah sangat masif ya, terus, penilaian-penilaian masyarakat, juga makin kesini, makin transparansi, kita langsung, tahu nih, siapa yang mau, siapa yang mau menjadi wakil kita, nah itu siapa no kak pandangan kak? Jadi, mengikuti zaman sekarang, zaman mesos ini, ini sangat luar biasa, ada bagus, ada juga buruk, tetapi, kalau aku menilai, dari 2008, aku kampanye, di tahun sekarang, ini lebih gampang, untuk menaikkan popularitas, cepat ngetop, ngetop, tepat viral, popularitas, tetapi, kalau popularitas, tidak diimbangkan, dengan elektabilitas, sama saja, omong kosong, nah jadi, ya cuman dong, kak, harus beriringan, popularitas dinaikkan, dengan bagaimana, kegiatan, perbuatan baik, atau perbuatan kita, yang sudah biasa kita lakukan, dengan tidak menyakitin, atau merendahkan orang lain, dan kita turun ke jalan, temui, kita sebagai generasi muda, sudah wajar dong, untuk menemui, orang-orang tua, sesepu-sesepu, kita di kampung-kampung, masing-masing, di wilayah kota Pelembang, tidak ada salahnya, nah jadi, ini akan membantu, kalau dulu kan, kita nak ngetopnya susah, harus door-to-doornya, tiap malam, aku dulu, balik kuliah, pakai motor, keliling, kesempatan borang, kemana-mana, jadi aku nak, mempopularitaskan diri itu, susah, tapi kalau dengan sekarang, sangat gampang, ada IG, collab dengan CDD, kalau lihat dengan CAC, tek-tek-tek, akhirnya kan bagus, betul, luar biasa sekali ya, mudah-mudahan ini, permintaan inspirasi kita, untuk semangat, setidaknya kalau memang kita, agak, tidak termakan di dunia politik, ya mungkin, di bisnis yang lain, yang penting ada kita ambil, semangat dari Kak Muda, Muhammad Hidayat, kemana jadi, generasi milenial, yang sangat bermanfaat, ya, kita iklan dulu sih, tadi kita ke tempat mamangnya tadi, yang lain-lainnya inspirasi, yang lebih senior, iya dong, tapi kita harus, ketemu dengan orang tua kita, untuk minta doa dulu, apapun yang akan kita lakukan, tapi sebelum itu, mancubicu, jangan kemana-mana, setelah balik bersama kami, di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, dengan Kak Muda, atau Muhammad Hidayat, SEMSI, selaku Ketua Baden Kehormatan, DPR di Kota Palembang, tapi kita hari ini, pas banget, ini untuk generasi muda, karena kita sebentar lagi, ketemu, sama pemilihan umum, kira-kira apa, sumbang sih kita, sebagai generasi muda, mungkin ini, menjadi inspirasi kita, untuk bergerak, di bidang politik, atau pengen masuk partai, atau pengen, melenggang di DPR, atau bahkan di Senayan. Betul, karena ini waktunya, kita untuk memberikan, kontribusi nyata, untuk bangsa. Nah, tapi kalau ngomongin, generasi muda, ini pembahasan, atau topik yang, sangat-sangat spicy, Kak ya. Kalau untuk, di Kota Palembang ini, Kak, Kak kan sudah, tiga periode, yang sudah menjabat, generasi muda ini, sudah sangat-sangat mengenal lah, Kak sudah sangat-sangat mengenal, tipikal, atau local terms, yang ada di, yang ada di generasi muda, di Kota Palembang ini, Dewi. Nah, seberapa agresif sih, Kak, untuk generasi muda kita ini, akan hadirnya, akan melek, tentang politik. Oh ya. Kalau lihat, agresif, khususnya pemuda, Kota Palembang, itu sangat agresif, dan sangat banyak peluang, untuk bisa menjadi, pemimpin-pemimpin, di Kota Palembang. Oke. Pemimpin ini bisa jadi, dia menjadi, kepala perusahaan, dia punya jabatan di kantor, dia bisa menjadi leader, di satu ruang, lingkup kerjanya, karena, saya lihat, karena saya memupakan, ketua KNPI, Sumsel, jadi saya sering diundang, oleh, organisasi kepemudaan. Jadi, di sini kita sudah menolak, Pak Daya, bisa ngomong agresif, emang kenal, dengan budak-budak muda. Kalau tidak kenal, aku tidak jadi ketua KNPI, karena aku selalu diundang, OKP-OKP itu, dengan mereka sendiri, mempunyai kreatif, dan ide. Maaf, ngomong, mereka sudah mandiri. Dia punya, acara, tanpa minta, fasilitasi, dan lain-lain, cukup, dia minta, Pak, bisa tidak kami minta, ruangan KNPI? Ya sudah, kita buat surat, pakai, dengan catatan, tolong jaga keamanan, dan kebersihan. Dan mereka lakukan. Nah, pada saat aku hadir, ya, sempat juga kena nanya, ada sih proposalnya, Ya. Tidak hati. Jadi, pada saat aku ngomong, nah sudah, dalam waktu aku sambutan, aku ngomong, aku akan bantu, untuk konsumsi makan minum, itu sangat apresiasi. Karena di sini kita lihat, bahwa anak muda, di si kota Palembang ini, wah, dari universitas-universitas, itu sudah punya, jiwa yang leadership, ataupun menjadi pemimpin, yang sangat baik. Jadi, saya harapkan memang, untuk, Palembang, itu tidak kekurangan, dengan tokoh-tokoh, anak-anak generasi, kaderisasi muda. Berarti kita banyak, Kak G, bakal berkolaborasi, dengan organisasi-organisasi pemuda, di Palembang ini? Banyak. Karena di sini kan, makanya saya juga, banyak buat kegiatan-kegiatan, tentang sport, saya juga punya, sport center, nah, kemarin juga kan, sempat hadir, Pak Menpora, untuk bersihkan. Jarang-jarang loh, masuk ke rumah kita. Iya, betul. Langsung datang ke rumahnya. Jadi, ini adalah, pertemanan, persahabatan yang, dulu di organisasi, kepemudaan KNBI. Jadi, beliau, masih, men-seniorkan saya, dan saya juga, apresiasi. Betul. Pak Menpora itu, sangat luar biasa. Memang dari dulu, sangat, humble, sopan, sopan santunnya, sangat tinggi. Walaupun, beliau dulu, memang, mempunyai, terah yang kuat, untuk di, organisasi. Luar biasa. Kalau di pusat itu, ada, Mas Mentora, Mentora. Kalau di kita ini, ada, Kak Muda. Kak Muda. Bukan Mas Muda. Gejo, Mas Palsu, Mas Muda. Suping. Suping dong, murah. Betul. Luar biasa nih, emang C. Didi dan Kak Muda. Kalau tadi kan, ngomongin tentang olahraga, ini memang Kak Muda, kalau lihat dari social medianya, di Instagramnya, sangat-sangat aktif ya, untuk menyuarakan sport. Olahraga. Ini sangat, kayaknya, banyak kegiatan-kegiatan Kak Muda ini, yang menjurus ke sport. Ini enggak posisi Kak, untuk memilih ke dunia olahraga, apakah memang, suka olahraga, atau olahraga ini, ternyata banyak masanya? Iya. Kalau aku dari kecil, memang hobi olahraga. Dan lebih memilih basket, Kak. Basket. Basket. Memang pemain basket, dari kecil, memang dari SMP, ikut kejuaraan, dan semua masalahnya. Dan semua olahraga, Alhamdulillah bisa galuh. Dan galak-galuh. Main volley, pernah SMA, main takraw. Terus sekarang tak cek lagi, main takraw. Iya. Terjengkang pastinya. Pastinya terjengkang. Kalau dulu, masih pacak galuh. Betul. Cuma yang belum pernah aku main itu, itu tenis. Habis saat ini, belum pernah aku main tenis. Belum. Tapi lebih ke basket ini, Kak. Basket. Ado. Bikin, Ado. Mohon basket. Ado lah, pakai basket. Ado. Ado niat kan, nyoba main tenis? Iya. Karena di... Ado, tapi gak ngasih yang ngajak. Di PaltiV ini, ada perkumpulan yang memang, kami main-main tenis, sama presenter. Oh, betul. Kapan-kapan boleh? Boleh. Boleh ya? Ya, aku bawa hadiahnya. Baik. Oke, ini Kak Dayat, kalau kita lihat di sekarang kan, kebanyakan agak membentuk karakter si pemuda ini cuek. Amat kendak. Komen di sosial media, misalnya, anti partai ini. Atau sekarang, wong lebih banyak ini, lebih ke millennial kau merebahan, nak komentar kakak cak manika. Yang sekarang ini, wong, gak apa sih, nak pemilu kaget, nak nyobel sini. Nah, terutama generasi muda ini. Ya, jadi kalau generasi muda ini kan, kita belum bisa tentukan bahwa yang komentar itu pemuda. Ya. Karena bisa sekarang itu adalah robot. Dan bisa juga itu adalah menyerang seseorang. Karena itu banyak akun fake. Tetapi kalau saya lihat, di Instagram, kalau memang itu, saya tahu nih, anak-anak muda yang memang aktif, dan dia sangat menjunjung tinggi, ada etika. Etika bagaimana dia memberikan satu kritik, atau memberikan satu harapan, itu dengan jokes, atau dengan video presentan-presentan. Nah, tetapi di sini juga, mungkin dalam waktu lihat ke depan, mereka pun akan sadar, bahwa bagaimana pentingnya peran diri sendiri sebagai pemuda ini untuk pembangunan, dan untuk membangun kota Pembang yang lebih baik. Karena itu nanti mereka akan terbentuk sendiri. Kalau pada saat dia sudah menyerang, atau memberikan komen, berarti dia akan men-scroll kegiatan-kegiatan partai politik, ataupun organisasi yang dia kritik. Tapi akhirnya nanti dia akan lama-lama, oh ini, ternyata dia akan menemukan yang sisi baiknya. Karena pada saat itu, dia mungkin menemukan sisi yang tidak disukai. Jadi pada saat dia men-scroll, dia ingin cari tahu kan, biasa kan, kipu tadi kan, cari tahu. oh ternyata ada yang baik. Oh ternyata ini. Nah akhirnya dia akan menentukan sikap dia ke depan. Betul. Nah ini harus memang benar-benar input, proses, akan terjadilah output. Mungkin harapan kita untuk kota Pembang, pemuda, ya harus lebih, sebelum komen, ya harus cari dulu perbandingan. Mungkin tidak semuanya sama dengan yang dia lihat. Betul. Nah kalau sekarang ini generasi muda kan lebih kreatif. lebih terjengok, wah ini kreatif banget nih, masih usia muda tapi ya sangat pintar bisa dalam hal olahraga, dunia, event organizer, dan sebagainya. Nah kalau di sekarang ini, banyak ada nih, program-program anak muda yang nantinya untuk menunjang di kegiatan pemilihan umum nanti. Nah yang penting kita kalau anak-anak muda itu sudah banyak membuat acara. Saya lihat, pernah saya diundang, bagaimana dia mengundang naran-naran sumber itu adalah tokoh-tokoh politik. Ya. Oke. Dan dia berani. Ini sangat probesan luar biasa. Nah tetapi di sini juga mungkin kalaupun kita akan membuat acara tentang edukasi, ini kan sudah masa-masanya masa kampanye. Betul. Nah masa kampanye ini mungkin ada aturan. Aturan yang berlaku. Nah bagaimana nanti itu tinggal mengkemasnya. Jadi anak-anak muda yang kalau lihat saya, pota Palembang ini membuat acara kreatifitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak acara-acara di Palembang ini rata-rata anak-anak muda. IU-IU itu sudah ya termasuk WUDF ya. Iya, DFU. WUDF itu anak muda semua. Wah itu terkena sesumata selatan. Sesumata selatan. Number one. Number one. Jadi memang kreatifitasnya sudah sangat tinggi dari event-event olahraga. Karena kebetulan saya megang cabur basket. Karena sampai Palembang ini ya antusiasnya sangat tinggi. Betul. Karena Sumek, eh apa, Paltipi bekerjasama dengan Sumatra Express kemarin kan juga ada banyak acara event-event dengan ini sangat tinggi. Saya yakin dengan banyaknya event yang dikonten oleh kreatif oleh anak-anak muda pernah acara film pendek. Itu film pendek juga banyak yang diikutkan oleh budak perembang. Budak-budak perembang yang punya kreatifitas dalam buat film, skenario, dan lain-lain. Mereka bisa jadi nasional. Berarti generasi muda kita ini bisa bersaing ya di nasional ya. Bisa. Sangat-sangat bisa bersaing. Bisa. Nah, Cak mana pendapat kakak sebagai badan kehormatan DPR di kota Palembang ini memastikan untuk aspirasi mungkin-mungkin untuk aspirasi dari generasi muda kita ini terwakili ini, kak? Jadi, di DPR itu kebetulan saya juga sebagai ketua badan kehormatan. Jadi, ketua badan kehormatan itu kalau kita bicara itu kita adalah mengontrol. Mengontrol anggota-anggota DPR di kota Palembang yang menurut katip dan kode etiknya dia melanggar. Oke. Nah, di sini juga kita pernah mengajak ada mengajak anak-anak SMA metodis, anak-anak SMA negeri, anak-anak SMA swasta juga datang ke DPR. Jadi, kita sama-sama memberikan edukasi. Mereka duduk di ruangan paripurna. Mereka memposisikan dia sebagai anggota DPR. Kita sosialisasikan aturan-aturan di DPR. Nah, ini mereka bisa tahu. Ternyata DPR ini ada polisinya juga. Nah, ada badan kehormatan. Ini proposnya. Kalau di polisi itu proposnya, kalau di tentara polisi militernya di DPRD itu ya ada badan kehormatan. Jadi, tidak bisa anggota DPR itu yang seenak-enaknya marah-marah dengan masyarakat atau dengan das dinas terkait. Itu ada aturan yang dipegang. Sejauh ini ada, Kak, yang marah-marah yang tidak sesuai. masih di dalam hal yang wajah. Tapi ada kan juga yang kemarin tidak perlu kita sebutkan. Sudah ada reaksi yang kami pun sudah menindak oknum tersebut untuk diberikan sanksi oleh partai. Tapi, sanksinya itu dikembalikan ke partai politik masing-masing melalui fraksi. Jadi, kalau kita tidak bisa menjudge atau memberikan putusan tentang ini harus ditindak ataupun dipecat atau dan lain-lain. Kami cuma memberikan rekomendasi bahwa sesuai dengan aturan ADLT dan tatib dan kode etik ini dan ini harus dilakukan tindakan oleh tindakan oleh fraksi karena anggotanya seperti ini. Oh, begitu. Luar biasa. Sangat bijaksana dan hati-hati ya. Ini berbeda. Seluruh baik. Seluruh baik. Iya. Tidak ada mengebu-gebu-gebu jadi teori baik. Benar kan? Jadi, apa yang didengarkan disampaikan oleh Kak Muda yang ditonton oleh kaum milenial di rumah itu lebih touching. Ujung itu crazy touching. Cak iklan touching your heart. Kak, kalau kalian kan sekarang mungkin pandang orang ah, diokan masih muda. Misalnya kayak blusukan atau dia ada program-program terjun ke masyarakat. Eh, kalau masih muda kalau ini. Nah, itu kan komen netizen. Padahal kita tahu dia punya modal memanglah terjun dunia politik, ikut organisasi dan lagi sebagainya. Cak mana sih, supaya kita lebih kelihatan memang dari hati, memang natural yang. Oh, dia ini memang baikin ke masyarakat. Versinya Kak Muda. Kalau versi aku, apa yang aku lakukan baik. Maaf, bukanlah kita. Kegiatan yang memang memberikan suatu sedekah dan lain-lain itu aku tidak pernah meliput. Betul. Tidak pernah aku sharing di akun. Ya, mungkin karena ini masakamannya. Dan aku juga karena ingat orang tua saya bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Betul. jadi jangan membohongi masyarakat. Jangan mempreming dirinya bahwa lebih baik dari orang lain. Lebih religius dari orang lain. Itu sama kalau prinsipnya kita boleh naik tapi tidak merendahkan orang lain. Boleh ke depan tapi tidak membelakangi orang lain. Kemarin kak aku sempat lihat kak di polda. Dia dua kali, tiga kali, empat kali ngasih foto dokumentasi terus dia kabur untuk nginjuk ke semacam kalender, semacam gimmick hadiah apa. Itu kan jadinya gimmick hanya untuk di sosial media baik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau Kak Muda sebelum kita iklan ini ada satu pertanyaan tadi. Kak Muda ini ada rencana tidak sih ke depannya untuk masuk ke gorong-gorong atau nyemen jalan? Oh jangan. Bukan lagi dia. Kan bukan ya. Bukan ya. Kita lihat dulu adu yang kalah wajiko ini Pak Mirsa. Jangan kemana-mana. Terima kasih Bang C. Bice kami masih live dari studio Duopal TV tentunya kami masih barengan dengan Kak Muda. Ini generasi muda yang sangat-sangat aktif untuk menyuarakan aspirasi, suara untuk mewakili generasi muda yang ada di Kota Palembang. Karena dia tahu in touch langsung ke generasi muda selama 3 periode dia mengetahui pengalaman apa, permasalahan apa yang ada di generasi muda di Kota Palembang. Betul begitu? Kak Muda? Insya Allah. Insya Allah ya, luar biasa. Nah, kalau sekarang ini mungkin generasi muda di Kota Palembang ini sudah sangat kreatif dan bisa bersaing ya untuk generasi muda di nasional. Nah, kalau menurut Kakak, apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda Kota Palembang itu untuk untuk mereka lebih-lebih menonjol di Kota Palembang ini sendiri? Betul. Ya, yang pasti setiap manusia ini kita bicara manusia baik itu pemuda karena kita bahas pemuda setiap pemuda itu pasti mempunyai kelebihan. Betul. Karena apa? Tuhan itu menciptakan manusia dengan sempurna dan dengan semua kelebihannya. Jangan bicara kekurangan. Kalau kamu kita pemuda mikir kekurangan kurang kalau pasti. dari duit Kakati ya kan? Kejangnya ngomak itu. Kasihnya namu pemuda kan? Namanya budak muda. Dalam akan bidang di duit Kakati tadi. Kakati apapun Kakati dengan link Kakati tetapi kita kaji sama macam aku dulu aku nih duit jajan kuliah masih mau 1000 aku nak jadi DPR kalau aku cuma aku ada tenaga dan aku ada semangat nah itu ada kelebihan aku yang tak bisa dilakukan oleh pesaing aku. Betul. Ya kan? kita harus mencari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah pada saat caleg ya kita harus punya aku yakin setiap pemuda itu punya kelebihan. Tinggal di asah. Dio C.A. sini ada kelebihan belum tentu yang lain bisa C.A. sini C.A. sini C.A. didi ada kelebihan ya galak ngotai nah jadi akhirnya disini ada kesempatan bagi semua generasi pemuda kota Plembang itu bisa menjadi lebih baik bisa menjadi lebih pada prinsipnya uang lain paca berarti kita bisa lebih paca dari uang itu kenapa? dari segi umur pasti lebih muda C.A. teklan apu kak paca kita masa ada paca itu KONI oh iya KONI ini kota Plembang jadi akhirnya kita paca jadi inilah jadi aku berharap juga anak-anak anak-anak pemuda khususnya kota Plembang ini punya keinginan dan menonjolkan kelebihannya dan insya Allah semua akan mencari kelebihan dan pasti akan bisa bermanfaat untuk orang lain keluarga dan lain-lain kawan-kawan juga pasti seperti itu jadi harus semangat yang harus dimiliki oleh generasi muda kota Plembang biar mereka lebih menonjol betul nah karena sekarang ini kak generasi muda sekarang ini pengennya yang yang instant-instant seperti itu perjuangan menuju sukses itu kebanyakan aku nak instant baik ya memang pengennya cepat tetapi kalau kita bicara kalau aku pribadi selaku generasi muda yang dari dulu separuh usiaku ini di pengabdian di kota Plembang dari umur 20 sekarang umur aku 37 berarti hampir separuh loh umur aku ini sudah masa muda aku itu untuk bekerja nah jadi disini aku juga berharap memang ini yang harus kita bisa mereka anak-anak muda lain kaderisasi dibawa aku generasi Z ini sudah harus sudah punya kemampuan yang lebih dari aku sudah pasti dong gak mungkin gak ada di Plembang nah dan juga kalau instant memang kita bicara instant siapa sih yang tidak nak cepat sukses siapa sih yang tidak nak cepat kayo dengan cara muda siapa pun siapa sih yang tidak galak cepat ngetop tetapi semua kalau tidak melalui proses dengan instant tadi pasti juga akan cepat kalau kayo cepat miskin betul cepat turunnya sukses cepat juga tidak suksesnya nah sekarang pilihan anak-anak muda pengennya cepat sukses tapi resikonya adalah kalau tidak dibina grassroots cepat juga hilang suksesan itu nah bagaimana kalau aku punya prinsip lebih baik pelan-pelan slow but sure pelan tapi kita pasti kamu udah nih selengker jadi jadi pelan tapi kita pasti dan kita tahu memahami betul percuma punya jabatan cepat tapi sudah hilang betul takutnya yang ujung itu meraihnya sangat gampang mempertahankannya yang susah yang susah jadi makanya tadi bahwa aku dari umur aku 23 tahun menjabat anggota DPR ini dan aku jago ritme dan kepercayaan masyarakat itu dengan hati-hati betul kalau pun ada woy pak dayan ini gak cak dedo aku kak untuk menemukan rasa percaya diri apa karena kak dayan sudah pengalaman sudah puluhan tahun bahkan kan di dunia politik nah anggota DPRD DPR 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 nah sekarang lebih ke tinggi lagi apa kak meyakinkan rasa PD kita untuk lebih tinggi karena yang pastinya kalau dari untuk naik ke step itu memang kita kan sudah menjadi DPR 3 periode dan sudah seharusnya saya juga harus naik ke lebih tinggi wali kota atau wakil wali kota atau gubernur atau wakil gubernur itu bisa terjadi karena di usia generasi yang memang toko pemuda dan anak-anak muda ini menginginkan sosok muda di kota pelembang ini yang punya kreativitas tinggi punya semangat pengalaman yang pastinya kalau bicara pengalaman ya kurang apa 3 periode lah ketua ketua KNPI termuda di Indonesia dan aku punya maaf ngomong kalau untuk kreativitas tanpa batas tanpa batas contoh anak-anak malembang ini yang hobi main basket yang main hobi olahraga datang ke rumahku dan rumah aku itu tidak pernah ditutup kalau tidak percaya kawan-kawan adik-adik yang pemirsa di rumah boleh cek lewat rumahku kalau jam 2 siang 1 siang 3 siang 4 siang pagi rumahku ditutup kamu DM aku kak tidak perlu ditutup rumah ini karena semenjak aku pindah 2012 di rumah itu sampai saat ini agar aku terbuka untuk masyarakat bisa langsung datang dan anak-anak bisa main basket bisa olahraga ibu-ibu bisa senam di rumahku karena itu adalah aku tahu karena pengabdian aku sebagai anggota DPR wakil rakyat ya ini sudah rumah masyarakat jadi sampai cuman tutupnya mungkin pada saat aku tidur jam 11 jam 12 aku jago malam sudah terus tutup demi keamanan hiloin gak kate pintu jadi terbuka kamu udah nih manceng asih akrab dikit kak ada seratus jaman seratus ya sekarang jadi aku lebih banyak memberikan contoh yang nyata contoh yang nyata jadi bahwa gak banyak aku ngomong bukan kerja nyata ya kak kalau kerja maka ada usah dikasih tahu itu tuh teklan orang lain bukan teklan muda warna kuning disini kita bicara oh iya ya kenapa nah itu juga masalah pemilihan pemuda sumsel ini yang 17 tahun jangan sampai golput nah itu kak itu yang paling penting ditakutkan jangan sampai golput pilihlah dengan hati yang paling dalam contoh misalkan kak aku nak masuk golkar aku ketemu golkar masuk golkar kaget dulu kau nak masuk golkar itu dasarnya apa apakah kau sudah tahu partai golkar itu seperti apa jangan kau masuk ke partai gara-gara kenal sama pak dayat ketuanya pak dayat itu salah kenali dulu partainya partainya cocok gak dengan ideologi kalian pemuda cocok gak dengan ideologi partai golkar ini yang membangun ya kan yang demokrasi ya kan yang selalu ada untuk masyarakat ini cocok gak bahwa kaget kenapa pada saat aku tidak memimpin lagi di partai golkar karena masa jabatan berakhir laju kaget partai golkar sepi nah itu tidak boleh kita inginkan jadi aku selalu menekankan kepada gader yang baru mau masuk partai golkar tekankan cintailah partainya cintailah dan pahamilah aturannya betul nah kalau sudah pahamlah mencintai berarti kan siapapun pemimpinnya ke depan di partai golkar ini akan selalu men-support sistem yang ada di partai jadi kalau ada kak aku mau menekankan kalau tidak tidak salah nah kak kalau sekarang ini kita menaik level yang lebih tinggi lagi di usia yang sangat masih di kata kagori kan masih muda ada komen gak sih kak dari yang senior kau tuh masih kemuduan dayat jadi alhamdulillah kalau lima tahun yang lalu memang banyak yang ngomong sabar-sabar sabar-sabar tapi kalau di momen yang sekarang sudah waktunya sudah waktunya Muhammad Hidayat untuk menyalon wali kota dan sudah waktunya harus mengambil kemenangan di kota Palembang sudah waktunya kerja untuk Palembang 2020 kak dayat ini nyingkuk gitu kita berdua jadi digandingnya jadi wakai nah juga itu masalah aturan itu sangat penting dia anak muda juga kenapa Pak Dayat tidak ada wali kota tapi Palembangnya tidak ada kati banyak pertanyaan tapi kan Cik Dini juga sempat kenapa banyak ada kati kena tahu dulu aturannya nyalon wali kota ini pakai tiket partai kursi DPR bukan dengan pandu Palembang besar kenapa KPU itu tidak ada nyerima kamu bawa Balihul 5x10 20x50 di Pelembang ini kamu daftar ke KPU rusak negara kita kalau model ini nah ini yang jangan dicontoh oleh generasi muda karena ada waktunya nyalon wali kota itu tiketnya kursi DPR kenapa saya juga sekarang lagi fokus pilek kenapa pilek inilah hasilnya untuk mendesarkan saya selaku calon wali kota dari partai Golkar dan saya sudah mendeklarasikan dan sudah berani mendeklarasikan ke masyarakat bahwa saya calon wali kota bukan tagline yang lain baik kerja untuk Palembang 2024 calon wali kota Palembang oke luar biasa berarti memang semua ada aturan dan semua ada step by step step by step betul tadi kan sudah dibilang slow but sure slaker baik dan terima kasih sekali lagi Kak Pak Hidayat mungkin ada himbawan nih kepada generasi muda kaum milenial silahkan ini Kak baiklah mungkin dalam penutup hari ini terima kasih banyak untuk para pemirsa khususnya anak-anak muda kota Palembang bahwa dalam pemilu ini ini adalah hal yang terindah bagi kaum milenial kaum pemuda jadi gunakan hak pilihmu untuk pemimpin ataupun wakil rakyatmu dengan cermat dengan pintar bahwa inilah kesempatan kalian memberikan hak satu suara itu sangat berarti untuk kemajuan kota Palembang dan khususnya lingkungan di rumah kalian masing-masing mungkin itu saja dari saya dan nanti ada tanya jawab mungkin kita akan bisa share melalui instagram saya edmuda1986 dan edmh1hidayat baik itu luar biasa sudah terbuka ini untuk pemirsa Halo Palembang yang pengen berkomunikasi dengan Kak Hidayat atau Kak Muda Muhammad Hidayat SE MSI selaku ketua badan kehormatan DPRD Kota Palembang yang tadi sudah digarisbawahi bahwa generasi muda yang mencakupi kelompok usia remaja hingga dewasa muda memiliki potensi untuk menginspirasi perubahan positif melalui partisipasi aktif dalam pembinaan umum nanti sukses Kak Muda mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain lagi amin selalu sehat Kak Muda sehat selalu karena rajin olahraga dan yang pasti pemirsa jangan lupa jangan jadi komilinial yang rebahan berkreatifitas siapa tahu kaget seperti the next muda-muda yang lainnya aku Didi Faldian dan aku Asya Faru Emanda terima kasih sudah nyaksi ke Halo Palembang terus nyaksi ke Halo Palembang setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 air kato wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kerja untuk Palembang 2024 selamat menikmati terima kasih